Intro Selanjutnya Rektor ULM Sutarto Hadi mengukuhkan Rosihan Adani sebagai guru besar pertama di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi secara resmi mengukuhkan satu orang guru besar FKG ULM Prof. Rosihan Adani dalam sidang terbuka Senat Universitas Lambung Mangkurat ditandai dengan pemasangan Gordon bertempat di Allah Rektorat ULM Bancar Masin Rektor ULM Sutarto Hadi menuturkan pengukuhan guru besar ini merupakan guru besar pertama di Fakultas Kedokteran Gigi dan Universitas Lambung Mangkurat merasa berbangga dengan penambahan guru besar tersebut maka lengkap sudah seluruh fakultas telah memiliki guru besar Alhamdulillah kita kembali melakukan pengukuhan guru besar dari Fakultas Kedokteran Gigi jadi ini Prof. Dr. Rektor ULM Rosihan Adani adalah guru besar yang pertama di Fakultas Kedokteran Gigi kita keluarga besar Universitas Lambung Mangkurat merasa berbahagia dengan tambahan guru besar ini karena berarti lengkap seluruh fakultas sudah memiliki guru besar jadi ke depan kami berharap mendorong para dosen yang sudah doktor terutama agar bisa segera menunjukkan ini karena dengan semakin banyak guru besar akan semakin meningkatkan kualitas pengukuhan tinggi, kualitas pembelajaran dan kita bisa menemukan program-program baru yang sering dibutuhkan oleh masyarakat Kalimantan Selatan dan Indonesia pada umumnya Sutarto menambahkan semakin banyak guru besar nantinya maka akan semakin banyak meningkatkan kualitas ULM ke depan dalam kesempatan tersebut Rosihan Adani juga menyampaikan orasi ilmiah bertema pendidikan dan pelayanan kedokteran gigi era revolusi industri 4.0 jadi ciri dari 4.0 ini kan adalah kemajuan teknologi ya dimana digitalisasi itu sangat mempengaruhi oleh karena itu kita di pendidikan tinggi ini juga harus merespon kalau tidak merespon mungkin kita akan tertinggal dan dikhawatirkan nanti akan suatu saat mungkin akan kunah yang bisa kita terapkan sekarang adalah mengembangkan sistem informasi itu yang paling dekat yang kita harus laksanakan karena kita tidak bisa lagi pekerja secara manual karena mahasiswa kita, stakeholder kita ini kan sudah semua terpapar Rizalia Fandi, Bancar TV